Agak mundur sedikit ya, supaya makannya tidak terburu-buru, tapi makannya ada di sini. Jadi makannya tersedia di sini, dan nanti makan bisa di sini, atau nanti ada meja di luar. Setelah itu, kembali lagi ke Pak Wika. Jadi sekitar jam 3 sampai selesai lah, bisa dipakai setengah 6. Mungkin ada baiknya, karena sekarang benar-benar tata buka, bisa kenalan dulu ya Pak Wika. Silahkan dulu. Satu persatu ya. Mungkin nama sama kerja di mana deh, atau sudah berapa lama di Qatar ya, biar Pak Wikanya... Istri anak-anak, asli. Kenapa? Istri anak. Biar Pak Wikanya nyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairul Landry, biasanya dipengen Kairul. Saya kerja di Qatar Chemical, Jumat Saib. Di sini baru 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Exan Stabila. Saya baru di sini baru setahun setengah. Bench kedua. Bench pertamanya dulu 9 tahun di sini. Sekarang kerja di Qatar Piner Ampli wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Ilyas Pasaribu. Bekerja di Qatar Pertilizer Company. Sudah 15 tahun, Pak. Tinggal bersama istri dan tiga anak. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nama saya Suardi Huta Suwipa. Saya di sini kerja di Qatar Chemical. Cuma saya di Plan Ras 8 di ujung utara. Saya di sini sudah 8 tahun, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Wika. Nama saya Isra Rudin. Saya kerja di Qatar Petroleum di bagian Health Safety Environment. Kira-kira sekitar 10 tahun berjalan. Welcome untuk Pak Wika. Memudahkan ilmu yang bermanfaat bisa diserap hari ini, Pak. Untuk besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Asif Mariono. Di sini sudah 8 tahun kerja saya di Alcor Gas Company. Sekian. Assalamualaikum. Sudah kenal saya. Saya puhat, Pak. Di Qatar 15 tahun. Terima kasih. 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asif Sarif Setiawan. Saya sudah 15 tahun di sini, Pak. Bagian produksi di Qatar Vintage Company. Beserta keluarga, tiga anak, satu istri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Nama saya Agus Nana Maulana. Saya bekerja di Qatar Petroleum di Dukan. Saya sudah kira-kira 6 tahun di sini, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Nama saya Herley Rinton Nebroho. Biasa Pak Herley. Saya kerja di Qatar Vinyl Company. Sudah 4 tahun, Pak. Sekarang masih di bagian produksi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Yanta. Di Qatar sudah kurang lebih 15 tahun. Di sini bersama istri dan tiga anak. Terima kasih. Bekerja, ya. Oh, bekerja di Qatar Vinyl di Masaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Yudi, Pak. Kepanjangnya Yudiana. Asli dari Bandung, Coret. Di sini sudah, Alhamdulillah, 6 tahun bersama keluarga. Bekerja di Qatar Pupuk Company, Pak. Kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Susanto. Saya bekerja di Qatar Vinyl Company. Sudah 15 tahun di Qatar bersama keluarga dengan tiga orang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joban Antomi, Pak. Saya kerja di Qatar Pupuk Company. Sini baru, Pak. Mau di 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Rahman. Di Qatar, InsyaAllah, Agustus ini 10 tahun. Saya bekerja di Qatar Pupuk Company. Tinggal di sini bersama satu istri dan empat anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di Qatar Vinyl Company di Bung Said, bagian selatan di Qatar. Saya sudah bekerja sekitar 8 tahun. Saya asli dari Bandung. Pak Dima. Purnama. Oh, Pak Purnama. Assalamualaikum. Nama saya Derman. Saya bekerja di Qatar Vinyl Company sudah 15 tahun. Tinggal dengan satu istri, satu orang anak. Terima kasih, Pak. Pak Iman. Pak Iman, memperkenalkan kerja di mana atau berapa lama di Qatar? Istri berapa? Istri berapa gitu? Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Wira. Selamat datang di Qatar. Nama saya Imanudin Sahara. Saya kerja di Qatar Petroleum. Di sebelah barat saya, Dukan namanya. Kira-kira 100 km dari sini. Saya sudah berada di sini lebih daripada 10 tahun. Terima kasih, Pak. Rekord. Rekord. BDF ditambah PX kali Y sama dengan PX. Di mana PX-nya sama dengan Dari sini, Y ini kita hilangkan. Tinggal seper-X. Dan key X-nya Dari sama kanan ini. X pangkat 7. Nah, kita cari Perantaranya atau mediatornya SX adalah E Berpangkat PXD. Nah, sama dengan E berpangkat Seper-XD. Atau A berpangkat DX ber-X Kalau mau diselesaikan A. A berpangkat LEN-X. Hasilnya X yang belakangnya. Itu tadi mengapa E pangkat LEN-U U. Nah, hasilnya A pangkat LOK B Belang pokok A adalah B. Setelah ini dapat Barulah kita Peroleh Solusi Umum PD. Solusi Umum PD adalah Y adalah Seper-SX Dikali Integral SX Kali TX Kali DX Tambah Konstanta C. Nah, ini Dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Dhani Handali Dari TV Armahum Ya Sudah meninggal Dulu pernah Ngajadi Binus juga Saya sering Ikuti beliau Dan 4 tahun Sebagai asisten Untuk memberikan Responsi Ke Masjidwa Binus Nah, kita Masukkan Y adalah Semper X Ya kan SX Ini adalah X Dikali Integral SX Ini adalah X X X Berapa tadi? X Pangkat 7 DX Tambah C Jadi Y adalah Seper X Integral Ini kita gabung X Pangkat 8 DX Tambah C Thank you Ya Oke Oh Thank you Oke Jadi Y adalah Seper X Integral X Pangkat 8 Seper 8 61 X Pangkat 8 61 Tambah C Sebenarnya sampai sini Sudah cukup Ada Bentuknya X Silang sini X Y Adalah itu Banyak macam Bentuknya Ya Sini sebenarnya Sudah cukup Ada yang membuatnya Dikaliin ke dalam Jadi Seper 9 X Pangkat 8 Tambah C Per X Bukan C C Per X Tetap C Per X Bukan C Per X Itu C Salah Ya Seperti ini Adakah ini dikasih Hilang X kali Y X Y Adalah Seperti 9 Sekorat Tambah C Mesra Dalam ujian ESE Bebas Hasilnya N próxima Nah Kita coba H닮 Hitam Hitam Dibisakan hitam Dibisakan kontras ya di per BX ditambah per X sama dengan kos kayaknya whiteboardnya perlu dimajuin sedikit dimajuin dimajuin gak? oh ini dimatiannya dimatiannya proyektor gak perlu pak proyektornya pakai remote pak proyektornya pak itu tuh proyektor ini ya ini ya ini ya user 07 dia nunggu waktu pertama hal tadi di PD Linierga di PDX tambah PX kali Y sama dengan QX maka PX nya berapa? seperti X juga QX nya POS 2X wah pintanya oke ok SX adalah E pangkat Degra Bersama sama tidak tidak beda ya sehingga sehingga kita dapatkan solusi ini ini solusi umum PD adalah Y sama dengan 1 per SX kali integral XX kali QX kali DX tambah C jadi Y adalah 1 per X X kali cos 2X DX nah ini integral parsial UDV 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 kurang integral VDU parsial ya ini sedikit agak perhitungan nah disini ending dulu ya ininya yang integral ini yang kita cari integral X cos 2X DX di SMA mungkin ada cara atau di bimbel sering pakai cara cepat gitu ya kan tapi ini ilmunya namanya cos 2X DX harusnya sama cos UDV cos 2X D2X harus sama namanya seperti ini bisa dikeser deh nah ini bisa kita keser apa maksudnya kita sama namanya dulu X cos 2X D2X D2X sengaja sengaja tapi harus disamaan dulu turunannya berapa turunan 2X 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 padahal yang ada sini DX jadi kelipatan 2 supaya 2 1x setengah 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 D2X 1x 1x 2x 1x 1x 2x 1x 1x 2x 1x jelas maksudnya 2x 2x 1x 2x 1x 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 2x 1x 2x 2x 1x Sin U, kena tunang sin Bos U kali U aksen U aksen itu adalah D U D itu artinya diferensial Diferensial dari U Jadi V nya ini Ini adalah, tahu buat sini Ini sama dengan setengah Integral X kali Integral X kali D dari Sin 2X Nah ini yang U, D, V U, D, V U, V kurang tegera V, D, U Jadi hasilnya setengah kali Rumusnya U, V Kurang tegera V, D, U Jadi Setengah kali U, V, U nya X Kali Sin 2X Dipurang tegera Sin 2 Nah setengahnya di luar Sin 2 ya Sin 2 ya Sin 2 ya Sin 2 ya Ya ada kan di dalam Terserah deh Ada banyak jalan ya D dari X Nah ini namanya Harus disamakan lagi Nah sampai sini Kita kayaknya Makin ke bawah Nggak kelihatan Tapi belum selesai Belum selesai Belum selesai Nah biasanya Buru U aksen V Plus Ini balik V aksen U Saya diajar juga Dulu gitu Tapi ini Cara ini Mengapa Dibunggu kan U V tambah U V Ujung-ujung aksen Sebetulnya U per V juga U V kurang U V Ujung-ujung aksen Per penyebut pangkat 2 V koran Kalau U per V kan U aksen Biasanya U aksen V Kurang V aksen U Per V koran Kan U V kurang U V Ujung-ujung aksen Per penyebut pangkat 2 Sama Waktu kita sampai sore Nanti sambung lagi ya Tapi kita potong dengan Pak Eh sepajar Jangan lagi jam Sabtu Sampai Jumatan Sampai Jumatan Oh lewat Jumatan Bapak Pak Azmir Ya dari biologi Pak Azmir ya Pak Azmir ya Sebetulnya makan siap Ya Setelah itu Saya lagi Sampai malam juga Tidak apa-apa Wih Ya Ini Ini ada di sini kan Sifat Jawab soalnya Langsung jawab soalnya Tapi tadi Pak Ibu Kat sini bilang Sampai setengah 6 Disininya Gak saya sih, gak apa-apa. Ada sini, coba. Ya, Pak, ruangannya. Kita pindah ruang. Kita lock aja. Udah, Pak? Ini sudah? Sudah, sudah. Depan kan buat Capcom. Nanti saya booking santun. Plat, kamu masuk. Ya, kita itu Capcom 77. Ya, benar, benar. Mantap. U potensial. D. Berarti boleh kita ganti D U kali V. Ini V kali U aksennya seubah dari D U. Ini U kali V aksen seubah dengan D V. Sekarang saya integrakan kiri kanan. D U V. Integral V D U. Kita tambahkan integral U D V. Integral U D V. Integral U D V. Integral U, Integral D U U. Integral D X, E. Integral D Y, Y. Integral D U V. Ya, U V. Ya kan? Itu V. Terus yang kita mencari kanan ini. Integral U D V. Yang ini pindahkan ke sini. Min. Integral V D U. Sama dengan Integral U D V. Nah, jadi Integral U D V adalah U V kurang Integral V D U. Nah, selesai pembuktiannya pendek sekali. Bisa ga ngulangin? Singkat. Singkat sekali pembuktiannya. Ya Pak. Yang integral U D V, U V kurang Integral V D U. Integral V D U nya makin sederhana dan dapat diselesaikan. Waduh boleh menggunakan Integral Partial. Ini ciri khasnya Pak. Seperti ini tadi. Integral U D V. Integral E X. Jadi, jangan X number, ya. Kalau X number itu ini pangkatnya jadi besar. Coba. D. X entre X, diintegrakan jadi setengah U D S². 3 g x . Terus lagi up Kempat 3. Terus lagi pangkat 4. Tapi yang dipangkat sejuta. Tai Mенная saya 식으로 pangkat.. Perapa jutaan ? Jadi tidak akan selesai pak Jadi ciri khasnya adalah Integral UV kurang integral VDU Integral VDU nya makin pangkatnya Makin turun Sederhana dan dapat selesaikan Itu kuncinya Nah Di BIMBEL itu sering diacarkan ini Cara ini yang sering diacarkan di BIMBEL Ilmu yang sebenarnya kita cari ini Di BIMBEL Kalau saya BIMBEL ini untuk Mengecek jawabannya benar atau salah Boleh Tapi untuk ujian kalau pakai ini Kalau pakai ini kan rusak Tidak ada konsep ya Kalau bisa begini ya Tujuannya memisahkan bentuknya Supaya serhana kelihatan matanya Lebih serhana kita Misalnya 2X tambah 5 Dibisalkan U Nanti apakah berapa Ada XDX nya kita cari lagi Sehingga bentuknya dari serhana Dan dapat diselesaikan Itu substitusi K21 itu pak ya Kalau bapak pedang lagi Bisa lihat yang di ITB Yang saya ternyata hari ini Tersambung Saya belum Apa Belum connect ke wifi Di sini Kalau sudah bisa Ada lagi Mungkin tanya pak Kumpung gak dari sini Hari ini Saya bisa setengah 6 ya Karena ruangannya Setengah 6 Ini baru sampai 2B ya Bisa dari 2C Pak itu ada Per X Per X nya belum diterusin pak Oh belum dikaliin ya Oh astaga Ini baru Itu kan baru Ini baru dikaliin Itu solusinya Jadi solusinya Umum BD Y sama dengan 1 per X Kali Nah Hasil ini Hasil ini adalah Setengah X Kali Sin 2X Ditambah 1 per 4 Cos 2X Tambah C Ini mau dikaliin boleh Atau dia begini aja Kalau dikaliin Ini yang bahaya C per X Mungkin C salah C per X Tetap C per X Supaya gak pusing Dia tinggal aja Cukup pesan aja Kalau dikaliin Ini X nya ilang Dikali 1 per 4X Cos 2X C per X Kita biar begini aja Belum foto ya Kita lagi Kita di sana Kita Ini yang integral AB tadi Ini A nya Ini B Cos 2X Cos 2X Ini tadi Cos 2X D 2X Senang car Turunannya berapa tadi 2X Terjadi Kelibatan 2 Seperti 1 kali Senang Hasilnya Setengah kali Integral cos Sin U Iya kan Integral cos U D U adalah Sin U Kita gunakan sin Cos U Kali Waxen Cos U Kali Waxen Waxen itu D U Sama Nah hasil ini Di integral lagi Integral setengah Sin 2X D X Setengahnya dikeluarkan Kemudian sin 2X D X Artinya sin 2X D D 2X D 2X Tunggu nanya 2 D X Jadi kelipatan 2 W2 yang 1 kali Setengah Hasilnya setengah 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 Ini Integral cos U D U adalah Min Cos 2 Cos U Min cos U Kita turun cos Min sin Min plus Kemudian dikalikan nih Plus Kali plus Plus Kali plus Plus Sudah tulis ya X kali setengah Sin 2X Setengah kali X Setengah X Sin 2X Nah ini kita kalikan Oke Sudah itu ini kita kalikan ini Min kali min Plus Satu kali seperempat Seperempat Kali Cos 2X Kalau Bapaknya Jawaban ini Sama Men Nah itu yang diajarkan Di Bimbel Ilmu Humbungin ada Selan cepat ya Selan cepat Kalau saya Itu boleh Untuk periksa Re-check Re-check Jawabannya Benar atau salah Bukan untuk ilmunya Bahwa itu Itu cantik-cucuk Kalau ABCD Bahaya lagi Tempat cenggok itu Iya kan ABCD Tak Usah Pak Habibie Banyak marah Pak Habibie Tidak setuju Multiple choice Atau ganda Beliau lebih senang Itu essay Essay itu Pasti kita Analisis Analisis Menguraikan Step by step Usahnya Kalau pilihan ganda Itu Pilihan ganda Masih Pilihan ganda Masih Karena sistem komputer Kan Pakai komputer Tak Dilihat Seperti Ya Ada Segi Kalau segi Bagi yang pereksa Habibie Komputer Sekarang Cepat Guru Pilihan ganda Pilihan ganda Kan Ya ABCD Lebih cepat Kami sekarang Rata-rata di minus Untuk mata-mati Tidak ada Pilihan ganda Lagi Rata-rata Semuanya Essay Kekurangannya Kekurangannya Bahannya Bahannya luas Tapi Soal yang Dita keluarkan Tidak bisa luas Terbatas Soal peningganda Bisa banyak Tapi Wartunya dipakai Banyak Itu Wartunya kan Hitungnya juga Essay itu Sama kan Essay Itu Lama Wartunya Yang dipakai Habis Tidak bisa luas D kuadrat D kuadrat Dx kuadrat Sama D kurang D kurang 7 D y per d x Tambah 10 y Tambah D kurang E Pakat 4 x Ini pd Tingkat 2 Atau order 2 Non homogen Kalau ini 0 Homogen Ini tidak 0 Ini ada 3 macam Exponential Ada bentuk Rigonometri Sin A 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 Polinom Yang Baru ini Berekor Yang Polinom Tapi Keluar ini Kan sudah Contoh Exponential Gampang Oke Terjemahkan Dalam operator D Ini adalah D Kuadrat Y Ini Operator D nya D Y Salin aja Kemudian Digulakan Y Bersias Bersias Operator D Kuadrat Y E Kuadrat Min 7 D Tambah 10 Kali Y Semenengan E Pangkat 4 X Jadi Terubah Dalam Operator D Nah Yang Pertama Kita Ambil Luas Kanan Yang 0 Homogen Untuk Mendapatkan Solusi Homogen Jadi Alpha Alpha Quadrat Ada yang Pakai Alpha Ada yang Pakai M Ada yang Pakai T Bicam Macam Min 7 Alpha Tambah 10 Sama Dengan 0 Kita Nah Maka Solusi Homogen Disini 2 2 X Yang Baru Disini Ada yang Baru Nah Baru Setelah Dapat Disini Baru Yang Kedua Ada Yang Lengkap Yang Lengkap Kita Salin D Kwadrat Min 7 D Tambah 10 Kali Y E Pangkat 4 X Nah Ini E Pangkat KX Adakah E Pangkat X Terserah K D Sama Dengan K Sama Dengan 4 Maka Solusi Khusus Y Solusi Khusus Atau Solusi Partikuler Solusi Khusus Atau Solusi Partikuler YP Atau YK Boleh Adalah E Pangkat 4 X Dibagi D Kwadrat Min 7 D Tambah 10 Ini Kita Faktorkan E Pangkat 4 X Per Faktornya Sama Ini D Min 2 Kali D Min 5 D Min 2 D Min 5 Yang penting Tidak ada 0 Kalau ada 0 Itu Caranya lain lagi Ini tidak ada yang 0 Kalau dimasukkan 4 Jadi kita masukkan E Pangkat 4 X Per 4 Kurang 2 Kali 4 Kurang 5 Ini 4 Kurang 2 2 4 Kurang 5 Min 1 Jadi Min Setengah Ini Min 2 Seperti Min 2 Min Setengah E Pangkat Baik Ini adalah Solusi khusus Atau solusi Partikuler Solusi Partikuler Atau solusi Khusus Maka Dada solusi Umum PD Adalah Y Sama dengan Solusi Homogen Tambah Solusi Partikuler Solusi Khususus Sehingga Solusi Homogen C1 E Pangkat 2 E Tambah C2 E Pangkat 5 E Ditambah Solusi Khusus Min Atau Solusi Partikuler Min Setengah E Pangkat B Sudah Selesai Ya Kira Modelnya Exponential Maka Contoh Ada dua Exponential Ada yang Untuk Apa Polinom Atau Trikone Apalagi open Atau bukan Bisa Bisa Lihat kan Modelnya Kalau plus Sudah disini Semua Oke можешь Che Baggi Ksh Kay b Hai Hai Ksh 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 Hai ada pertanyaan lanjut Pak selalu nomor 3-4-5-6-1 tapi saya tekankan yang turun kedua ya itu nomor 5 dulu nantucut penempatan hai 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 dulu saya kuliah juga diikip jursan terisipil saya tidak mudahnya tapi tidak teruskan saya kerja proyek di Medan dan di Padang Medan di Lapang Debang Polonia itu DC10 tahun 1979 kemudian dipindahkan ke Tanjung Marawat, Bandar Labuan masuk ke dalam lagi di Tanjung Marawat ke dalam lagi sebelah PTP9 itu kilang matunya itu kalah mentah, abu screening batut pecah, dan lain-lain itu proyek di Belawan saya di sini tidak pernah ke Belawan terus balik ke Padang kerja PT. Jondul perumahan kodam 17 Agustus cuma 2 bulan ini saya mengajar di SMA Tomosko dan SMP SMA Muni itulah pernah sekolah guru kalau saya lihat kalau menjadi guru itu ada yang sifatnya alam ya bawa dari kecil memang sudah sesaat alam lahirnya bisa senang mengajar dan cuai adanya memang dapat dari imu dari ikib gitu oke nomor 3 udah bentar lagi nomor 4 nomor 4 juga ada A dan B salah satu ya nanti kalau story nanti ada waktu lebih kita yang belum kita selesaikan dulu sampai jam ini sudah setengah sebelah sih ini sudah selesai dadah udah udah apa soalnya ini ya gak apa-apa ini ini sudah ini udah ya udah ya udah semuanya udah udah semua oke udah kita lihat ada ada solusi Pak Kaisa nomor 4 4 Laksas dari Oke Yang kita lihat Ini salah satu sifatnya Yaitu sifat Kedua Sifat transaksi atau Begeseran pertama Sifat pertama kan sifat kelinieran Ini Bentuk umumnya kan e pangkat at Kali fungsi t kan Hasilnya adalah Fungsi s min a A nya berapa sini A nya 7 Jadi berarti sini fungsi S min 7 Ya Nah berarti fungsi t nya Sama dengan berapa Fungsi t nya adalah Sin 4t Nah fungsi s Karena ini fungsi s min a Fungsi s Adalah Sama dengan berapa Fungsi s Laplace dari fd kan Kan Kita menurut umumnya Laplace dari fungsi t adalah Integral nota peringga e pangkat mst Fungsi t d t Sama dengan fungsi s Laplace dari sin 4t Berapa pak Kalau sin itu omega Per s kuadrat Tambah omega kuadrat Sini Omega nya berapa sih Omega 4t per s kuadrat Ditambah Omega kuadrat Ini adalah fungsi S Yang kita mencari Fungsi s min a Berarti kita substitusi aja Semua s Kita substitusi dengan S min 7 Jadi kalau kita cari sini Fungsi s min 7 berapa Jadi s nya yang kita ganti 4 per s kuadrat Apa Suri S min 7 Kuadrat Tambah 4 kuadrat Kalau cos ini s kan S per s kuadrat Tambah omega kuadrat Sehingga S ini jadinya Kita saat ini nih Fungsi s min 7 adalah 4 per S nya diganti dengan S nya diganti dengan S min 7 S min a Kuadrat Ditambah 4 kuadrat Jadi 4 per S kuadrat Min 2 kalinya 14 S Min 7 kuadrat 49 Tambah 16 Jadi s nya 4 per S kuadrat Min 14 S Ini jumlah kan 65 Nah invest nya Balik ke sini nanti Waktu yang kita cukup Kita belajar bola balik Seperti di kimia Ada kesimbangan Ya kan Ini juga ada kesimbangan Ini ada Laplace Hasil Laplace Di invest kan kembali Soal lagi Jadi bisa bola balik Assalamualaikum Terima kasih. 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 Nah. S kuadrat kurang 3 kuadrat Bisa dilakukan jadi S tambah 3 S kurang 3 9 itu kan 3 kuadrat Nah ini ga muat S ini ya sebelahnya Nah selanjutnya Bawah itu bisa diuraikan jadi 3 pecah S tambah 3 S kurang 3 S min 4 Ini bisa dipecah menjadi 3 pecah Ini S tambah 3 S kurang 3 S kurang 4 Semuanya paka 1 Di atasnya apa? Bilangan? A, B, C Sebetulnya di atas ini Ada S pakaat 0 Kalau ini S pakaat 1 S pakaat 0 S pakaat 0 berapa? 1 Jadi A kali S pakaat 0 A kali 1 A Juga E B kali S pakaat 0 B kali 1 B C kali S pakaat 0 C kali 1 C Bilangan? Nah ini ada jalan lintasnya Jalan tolnya Berapa A? Berapa B? Berapa C? Mencari A Mencari A Tutup B dan C Kita tutup Tutup B C Tadi B 0 C 0 gitu Tutup B C nya Jadi A berapa? 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 S tambah 3 S tambah 3 S tambah 3 S tambah 3 S kurang 3 S min 4 S kurang 3 Jelas Pak Pak? Ya S tambah 3 nya dikali silang Nah yang kita coret Kita coret Yang Yang sama Yang sama itu agana fungsinya Kita coret Ini agana fungsinya berapa nih? S tambah 3 sama dengan 0 Eh sama dengan Min 3 Min 3 Min 3 Yang tinggal kita isi Seper Min 3 kurang 3 Min 3 kurang 4 Min 3 kurang 4 Min 3 kan ya? Min 3 kurang 3 Min 6 Min 7 Asilnya berapa? Min 4 Ya 1 per 4 2 Plus Min min plus Nampak A nya? B Berapa B? Tutup A dan C nya? Tutup Berapa B? S min 3 S min 3 S min 3 kali silang Sebetulnya duplikat dari Hageno fungsi sebetulnya S min 3 kali silang Jadi S min 3 kali pecarna mula S min 3 S min 3 S Oke, jadi yang kita coret disini apa? S-min 3 S-min 3 kita coret S sama dengan... Jadi aganan fungsinya berapa? S-min 3 S-min 3 sama dengan 0 S sama dengan? 3 Angkat aja pak Roming, Roming Roming apa-apa, apa-apa Isi ya Roming itu pasangannya angkat pak Makin aja pak Nanti jawabnya nanti Aduh Oke Jadi S sama dengan 3 kan? Iya Yang ganti disini adalah 1 3 plus 3 S-nya ganti 3, ini 3 kurang 4 Min 1 3 tambah 3, 6 Min 1 hasilnya? Min 6 Kemudian Berapa C? C adalah? Yang ditutup A dan B nya S-min 4 S-min 4 kali silang Ini jalan cepatnya gitu S-min 4 kali silang Kali 1 S tambah 3 S-min 3 S-min 4 Yang dicoret? S-min 4 S-min 4 nya S-min 4 nya kita coret Sehingga Agar fungsinya berapa? 4 S sama dengan 4 Jadi Seper S 4 plus 3 Tambah 3 Kali 4 kurang? 7 Ini 1 Seperti Nah Sampai sini dulu Ada pertanyaan apa? Ini pakai agak fungsinya Namanya apa? Dokter balik Saya ngerjainya APC nya terbalik Oh kenapa apa? Letak ini terbalik ya? Iya Enggak harus sama Enggak harus sama Betul Pak Yang penting asiannya sama Skornya sama Jadi itu yang penting Dan harus letak ini Bawa variasi kan? S-min 4 nya di depan Boleh Ini terbalik Enggak kurang dulu baru tambah Boleh Jadi bebas Tidak harus Begini ya Bisa Bebas Tidak apa A-B-C nya Sehingga bentuk aslinya beda Tapi nilai akhirnya sama Oke Nah Kita lanjutkan di sini aja Karena Itu kita boleh lihat dulu Nah Kita lanjutkan lagi C Kita kembali ke sini Salih nih Laplace X adalah ini kan? Ya ada ABC nya Laplace X XT ya Laplace XT adalah A Per S Tambah 3 B Per S Min 3 C S Min 4 Nah ABC nya kita Laplace XT A nya berapa? S Min 4 S S tambah 3 S tambah 3 B nya? Min 6 S Min 3 C nya? Min 7 S per 7 S per 7 S kurang 4 S kurang 4 S Nah Berapa ST? ST S 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 Inverse from S Untuk S S S S S S S S S Per S kurang 3 Plus 1 per 7 S min 4 Kemudian ini dipecah Menjadi 3 inverse Jadi XT adalah XT adalah 1 per 4 2 nya dikeluarkan Inverse Jadi inverse dari 1 per 3 Awas S tambah 3 S kurang berapa? S min 3 S kurang min 3 S tambah 3 S kurang min 3 Kurang 1 per 6 dikeluarkan Inverse dari 1 per S min 3 1 per 7 keluargan Inverse dari 1 per S min 4 Sehingga XT berapa? 1 per 4 2 E pangkat A T A nya sini min 3 Kurang 1 per 6 min 3 1 per S min A Inverse nya E pangkat A T A nya 3 Tambah 1 per 7 E pangkat A T A nya 4 Selesai Mula itulah Belum latihan Maka nanti selesai disini Dan kemana-mana Di rumah diulang lagi sebentar Tidur yang cukup Tapi kan bukan pelajarin aja Ada biologi Iya Pak Kita salin dulu ya Pak Iya silahkan Foto Foto dulu Foto Foto Terima kasih Terima kasih. 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 Dan supaya khawatirnya mereka konsentrasi yang 6, ternyata mau 5 nya lewat Angkanya ada yang sama ya Pokoknya soal latin saya berikan itu pasti meliputi Pak gambar sama videonya nanti malam udah sudah ada Kalau video masalahnya Bila perlu saya bantu lah Saya gabung dulu, setelah gabung baru di upload Boleh kita bantu Itu program antunya Lagi direkod ini Aduh